Sahabat setangkai dupa, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi sebuah makam tua yang sudah cukup terbengkalai Makam ini berada di kawasan Gang Haji Rain, Karawaci, Kota Tanggerang Dan siapa sangka bahwa makam tua ini adalah milik seorang kapiten Cina terakhir yang ada di Kota Tanggerang yang bernama Wei Kiat Jin Wei Kiat Jin sendiri dikenal sebagai Lander of Karawaci Atau kita konversi ke dalam bahasa Indonesia namanya Tuan Tanah Karawaci di Kota Tanggerang Sekaligus dia adalah seorang kapiten der Chinesen of Tanggerang Jadi adalah seorang kapiten Tionghoa yang hidup di Tanggerang Ia adalah kapiten Cina terakhir di Tanggerang yang menjabat dari tahun 1928 hingga 1936 Masehi Hanya 8 tahun sahabat Kapiten Cina atau yang kita kenal dengan istilah Hua Renciapitan Itu merupakan gelar untuk para petinggi pemerintahan di kalangan masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara Pada mulanya gelar ini ditunjuk oleh pemerintahan Kerajaan Pribumi Tetapi kemudian sistem ini diadopsi oleh pemerintahan kolonial termasuk Belanda Seorang kapiten juga dikenal sebagai Opsir Tionghoa Seorang kapiten dia memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas masyarakat yang dipimpinnya Kalau dia kapiten Tionghoa dia berhak mengatur komunitas masyarakat Tionghoa Dia berhak mengatur komunitas menyangkut urusan perizinan legal masyarakat Urusan politik bahkan urusan ritual keagamaan Dan sekaligus ia mengepalai banyak sekali withmaster atau tuanbek Yaitu jabatan setingkat lurah pada masa kolonial Belanda Kapiten Wei Kiat Jin sendiri menjadi tuan tanah dan kapiten Berkat warisan ayahnya yaitu kapiten der Chinesen Wei Ji San Yang wafat tahun 1925 Masihi Dia mewarisi kekayaan dari ayahnya berupa perusahaan kepemilikan Lahan bernama Kultur Machapich Karawaci Cilongok Setidaknya areal kekuasaannya tidak hanya Karawaci dan Cilongok saja Juga sangat luas menyangkut Grendeng, Gandu, dan Cibodas Kalau dihitung-hitung aset total kekayaan dari pulsaan ini sekitar 600 ribu gulden Ya gulden adalah mata uang Belanda Nah pada masa itu bisa kita konversikan dengan 10-20 gulden saja Orang itu sudah bisa hidup cukup loh teman-teman Apalagi dengan kekayaan 600 ribu gulden gitu ya Dia adalah anak tertua dari dua bersaudara Jadi dia punya adik namanya Oi Kiat Ho Dia juga dikenal sebagai tuan tanah terbuka yang punya pamor Dan terkenal di komunitas Tionghoa Tangerang kala itu Sayangnya Oi Kiat Jin ini senasib dengan ayahnya Sama-sama meninggal saat masih aktif menjabat sebagai kapitan Hanya saja ada berbagai versi tahun kematiannya Ada yang mengatakan 1934, 1936, 1937, bahkan 1942 Nah yang benar yang mana nih gitu kan Nah beruntung tim setangkai dupa berhasil melakukan rekonstruksi bompai Atau nisan kuburan kapitan der chinesen Oi Kiat Jin Yang berada di Gangha Jirain, Karawaci, kota Tangerang ini Makanya kini dalam kondisi sangat memprihatinkan Selain terbengkalai, banyak kerusakan di sana-sini Adanya coret-coretan vandalisme gitu ya Dipenuhi sampah juga dan semakin rusak dimakan waktu Semakin lapuk gitu ya Beruntung saja bompainya masih utuh dan dapat terbaca Berlengkap dengan tuliannya Nah berdasarkan data hasil pembacaan bompai Almarhum adalah keturunan orang Hokian atau Fujian Kampung halaman almarhum ada di Changtai Di kota Changsou, Tiongkok Nah bompainya sendiri bertarik tahun Cungkwamingkwo ke 25 Artinya tahun Cungkwamingkwo itu dimulai dari 1911 Masehi Apabila ditambah 25 tahun menjadi tahun 1936 Masehi Nah angka ini dipertegas dengan angka gansenya Yaitu gansenya bingse, tahun bingse gitu ya Dan kalau kita cari tahun bingse itu ada di angka 1936 salah satunya Nah tapi ada yang unik dari bompai kapiten ini Teman-teman sahabat setangkai lupa Dia tidak menggunakan gelar kapiten Atau dalam bahasa Mandarin disebut siapitan Nah tetapi penegasan bahwa ini adalah makam seorang kapiten Hanya di atas buungan saung atau kam Kam itu adalah semacam pelindung dari bompai itu sendiri Ya di atas saung itu tertulis namanya kapiten Wei Gyat Jin Jadi hanya inilah yang menjadi menegaskan statusnya sebagai kapiten terakhir Nah makam ini tidak siangkong teman-teman Siangkong itu artinya tidak sepasang suami istri gitu lah Jadi makam ini hanya suaminya saja yang berada di sini Almarhum memiliki tiga orang putra Yang pertama namanya Wei Tiong Hao Atau kalau dalam bahasa Mandarin disebut Wang Chong Xiao Putra kedua namanya Wei Tiong Chiat Atau dalam bahasa Mandarin Wang Chong Chi Ya putra ketiga bernama Wei Tiong Lian Atau dalam bahasa Mandarin kita sebut Wang Chong Lian Dan almarhum juga memiliki tiga orang putri Jadi kapiten ini punya tiga orang putri Yang pertama adalah Wei Muinyo Atau dalam bahasa Mandarin kita sebut Wang Meinyang Lalu ada yang namanya Wei Giyok Nyo Atau kita sebut Wang Yunyang Dan yang terakhir adalah Wei Kang Nyo Atau kita sebut Wang Junyang Nah makam ini pun tidak lepas dari sisi estetis Selain ada sebuah patung kilin Yang seharusnya memang ada sepasang Tapi ini tinggal satu gitu ya teman-teman Ada juga sepasang kalimat ujian atau tuilien Di samping bongpai beliau Di sisi kanan tertulis Xiu Sen Bu Ziyu Yang artinya mengkultivasi moral menjadi seperti batu diok Dan di sisi kiri ada kata-kata pujian juga berupa Cite Seng Ijin Yang berarti kira-kira yang mengumpulkan kebajikan Dan memberi warisan kekayaan Nah sayang sekali memang makam ini Ya semakin lama semakin rusak dan semakin terbengkalai Semoga kedepannya makam ini Makam Kapitan China terakhir ini Sebagai kapitan terakhir dan memang menjadi saksi bisu Dari perjalanan Tionghoa di Tanggerang Bisa mendapat atensi lebih Baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Untuk sama-sama menjaga makam ini Sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya di kemudian hari Sehingga akan ada cerita sejarah untuk anak cucu kita nanti Demikian sahabat setangkai dupa video kali ini Jangan lupa like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar terbaik Anda Agar kami dapat terus berkarya dan berbagi Sampai jumpa di video kami berikutnya Sampai jumpa di video kami